Yuk kembali lagi bareng gue Adiw di seri Tap Titans 2 Seperti biasa kalo Tap Titans 2 video ini muncul Yang berarti besoknya bakal ada update guys Jadi ini background musik dari Iwashiro Soundworks Kalo misalnya kalian suka jangan lupa di subscribe dan like Jadi sekarang langsung aja kita ke inti kontennya Yang dimana update 527 dari Tap Titans 2 Disini kita bahas aja dulu tentang updatenya seperti apa Nanti patch notenya kita baca belakangan ya Halo semuanya lembing lama disini Sekarang kita liat di 527 ya To start we'll go to the skill 3 We'll be introducing a new tier 5 skill into the alchemy skill 3 To help improve the speed of gold gun builds Nah jadi akhirnya gold gun builds ini Speednya tuh di improve guys setelah sekian lama ya Jadi mengingatkan gue dengan video gue yang gold gun kapan kebut gitu Nah akhirnya gold gun di improve speednya guys Jadi langsung aja explosive expert will be the new skill And it will also unlock a new spell called golden missile Nah jadi nanti kalo misalnya si explosive expert ini yang ada di tier 5 alchemis Sudah dibuka gitu ya Ini kalo udah dibuka Nanti bakal muncul spell baru Spell baru namanya golden missile guys Gitu ya Jadi nanti spellnya seperti biasa ada di bawah sini Lalu we'll first look at the golden missile spell Golden missile is an alchemical rocket that is fired when you activate the spell Dealing a large amount of damage and splashing through many stages Similarly to other spells like HS Jadi ini skillnya bakal kurang lebih sama kayak HS guys Dari splash dan damage gitu ya However it won't just have a normal cooldown But will need a charge up by firing your gold gun and magnum opus As an added bonus activating the gold gun missile Will also give you some magnum opus charge To help you continue to use magnum opus Nah jadi kemungkinan magnum opus ini bakal sedikit lebih awet guys ya Kalo misalnya diaktivasi bareng si golden missile Cuman ini most often golden missile will be best used After you complete a full use of your magnum opus As then you can activate golden missile To defeat titans and collect gold to continue progressing forward Itu jadi cara terbaiknya menggunakan golden missile ini adalah Dengan menggunakan magnum opus secara full Secara penuh sampe selesai Baru golden missile ini diaktivin guys Supaya dia apa ya Mungkin supaya lebih efektif gitu ya Cuma nanti kita liat aja seperti apa Karena gue juga gak tau golden missile ini Mekanismenya kayak gimana secara detail Jadi kalo misalnya kalian pengen tau in depthnya Nanti di hari selasa Pas lagi maintenance kalian bisa mampirin twitch game hive Mereka biasanya lagi live streaming Jadi kalian bisa nanya-nanya secara in depth Gimana tentang update yang keluar di 527 ini ya Jadi langsung aja kita lanjut New explosive expert is a skill all about Increasing the effectiveness of the golden missile spell Leveling it up will decrease the number of gold gun attacks Required to charge up your golden missile As well as increasing your golden missile splash skip And golden missile splash count to allow you skip Through many stages when you fire the missile off Gitu ya Jadi ini kalo misalnya di upgrade Dia tuh Nge-decrease number of gold gun attack require Yang dibutuhin untuk nge-charge up si golden missle nya Gitu ya Itu juga untuk increasing your golden missile Golden missile splash skip Sama golden missile splash count Nah jadi Emang harus di upgrade ya guys Ini si skill 5 nya nanti ya Supaya si gold gun nya ini Si GG nya Lebih pendek ngisi nya Juga si splash skip dan splash count nya itu lebih banyak guys Jadi langsung aja kita ke bawahnya lagi Golden missiles damage will scale The same way as your gold gun Jadi dia bakal diskalakan sama kayak yang gold gun Dengan additional bonus Dari si spell level nya Jadi misalnya level 35 Ya bonus additional nya itu dari si spell nya yang level 25 gitu ya Depending on your exact spell level It should be equal or a bit stronger Jadi kalo misalnya Tergantung dengan level nya Kalo misalnya level nya sama Bisa Damage nya tuh bisa equal Atau bisa sedikit lebih kuat dari magnum opus guys Jadi langsung aja disini ada additional juga Selain dari nambahin skill 3 untuk 527 Mereka juga mengeluarkan legendary set baru Namanya Draconic Doombringer Gini ya Draconic Doombringer Yang dimana kayaknya dia increasing the effectiveness Effectiveness of the doom Perk gitu ya Jadi si doom perk nya ini bakal di Apa? Bakal di boost gitu guys Dengan adanya si Set legendary yang baru ini Additionally Finally it will give you an extra bonus To your deadly strike damage any time Juga nambahin si bonus deadly strike ya Juga terakhir ini ada equipment baru Namanya tavern Gue gatau ini kayaknya set dari event tavern Jadi nanti ada event baru namanya tavern dancer Nah keluarin juga tavern dancer set gitu ya Yang dimana nambahin dagger juga guys Wah jadi galau nih Dagger nya ada 2 equipment baru Tapi gold gunnya di Ini guys di apa di buff ya Jadi kita liat aja nanti seperti apa sih Buff yang gold gunnya ya Buildnya ya Jadi langsung aja kita baca secara ringkas dari patch note nya Patch note nya gitu ya Disini 527 Lemming lama New content Explosive expert Alchemist tier 5 Yang tadi kita udah baca Unlock golden missile spell Terus lower gold gun attack Nidget Iya betul Golden missile splash skip Splash count Terus golden missile spell itu Firearm missile Iya Provide magnum opus charge Spell charge tuh Iya Spell skip Iya Dragonic doom bringer Ini content baru ya Legendary equipment set Tambahin doom damage Doom perks Sama deli strike damage Terus ada tavern dancer Equipment set Ini dagger damage Kayaknya ini dari event tavern dancer ya Kayaknya ya Nah ini yang menarik guys Ada clan Kita bisa ganti nama clan Biayanya cuma 800 diamond doang Ini bakal menarik ya Karena kita gak bakal tau Nanti bakal banyak clan-clan Yang namanya baru gitu ya Kemungkinan juga gue bakal ganti Nama clan gue Clan kecil gue itu ya Tapi gak tau namanya nanti Kita tanya sama Member yang lain Nama yang keren apaan Lalu disini ada Clan ya Seperti biasa ya Namanya bisa di reset Selama Cuman 90 hari gitu guys Lalu disini ada Artifat Enchantment baru Si Royal Toxin Lalu global raid Itu balik lagi Tvern event begin Setanggal 15 Maret gitu ya Global raid Iya Attack global raid For event currency seperti biasa Disini ada Event comeback nih Equipment Ada brave minister Role player Ada rock queen Ada heaven dancer Ama The rock star guys Jadi buat kalian yang Pengen ngelengkapin Event-event set Yang belum punya gitu ya Bisa di Apa Bisa grinding aja kalian Cuman gue gak tau deh Harusnya sih dapet semua ya Bisa ya Yang penting rajin aja Kalian Apa Prestige buat dapetin 20 equipment Disini ada titan chest promotion Itu 4x skill titan Oh 4x skill point guys TC nya Jadi buat kalian yang pengen Ya kenapa gak dust gitu ya Cuman yaudahlah Gapapalah Jadi buat kalian yang pengen Belanja titan chest Buat dapetin skill point banyak Bisa aja langsung besok Belanja Tanggal 15 Abis resetnya Jadi pas event udah mulai Langsung aja beli Jangan pas nanti malemnya update Lalu disini Sisanya ada general changes Kayak tool tips Ini jadi nanti Nambahin keterangan Di beer shop ya Di beer shop Lalu ada show affliction stack Power option Disini ada Toggleable settings That shows how many Affliction stacks Are applied to a part Jadi bisa di Apa Bisa ditampilin gitu Bisa di edit Itu settingan ya Bisa dimunculin gitu kan Buat munculin si Affliction stack nya Lalu ada high Frame rate support Untuk device 120 Sama 144Hz gitu ya Jadi misalnya kalian Support ke 144 Bisa langsung aja Dinyalahin Ini nyalahinnya ada di High quality frame setting Disini Sepertinya Cuman gue gak tau Nanti kayak gimana Lalu disini Automatically enable During rates Even if Toggle off Nah jadi siap-siap aja HP kalian jadi HP panas guys Jadi setrikaan gitu ya Kalau misalnya kalian Rajin ngerit gitu Apalagi yang duyan Ngeri roll-ri roll gitu ya Tapi enggak lah Kayaknya gamef juga Harus ada memikirkan Gimana caranya Si device juga gak jadi Terlalu panas Kalau misalnya dia Otomatis nyala gitu ya 120 atau 144 nya guys Bahkan kayaknya Yang device-nya kentang Juga bisa auto 144 gitu ya Gue gak tau Kita lihat aja nanti Seperti apa Gue juga penasaran Jadi seperti ini Konten yang bakal keluar Di 527 Sekali lagi Kalau misalnya Kalian pengen Dapat spill Yang lebih in-depth Dengan Konten-konten Yang bakal keluar Di 527 Bisa langsung aja Mampir ke Twitch-nya gamehive Mereka biasanya Live streaming Ketika tap titan Selagi maintenance Jadi kalian bisa Tanya jawab Langsung disana Untuk mengetahui Kayak gimana Secara detailnya gitu ya Jadi yaudah Kayaknya videonya Sampai sini dulu aja Daripada kepanjangan gitu ya Jadi thank you semuanya Ya udah mampir Jangan lupa like Dan subscribe See you next time